Intro Selamat datang di channel Gelandang Bertahan Di video kali ini kita akan membahas hasil piala AFF U19 tadi malam Timnas Vietnam U19 dan Timnas Thailand U19 Terancam dicoret dari piala AFF U19 2022 Jika mereka terbukti dan sengaja melakukan praktek sepak bola gajah Aksi kedua tim ini banyak disorot oleh beberapa pihak dan pecinta sepak bola tanah air Saat mereka bermain di laga Pamungkas Grup A, Piala AFF U19 2022 Yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Minggu 10 Juli 2022 malam, waktu Indonesia Barat Sejak awal, banyak memprediksi adanya potensi main mata di laga antara Timnas Vietnam vs Thailand sangat besar Sebab, jika mereka bermain imbang 1-1, 2-2 atau seterusnya Vietnam dan Thailand bakal lolos ke semifinal piala AFF U19 2022 Terlepas dari hasil apapun yang didapatkan Timnas Indonesia U19 atas Myanmar Vietnam dan Thailand berhak lolos ke semifinal piala AFF U19 2022 Karena memiliki rekor head-to-head lebih baik ketimbang Timnas Indonesia U19 Akhirnya, hal yang paling dihindari pencinta Timnas Indonesia U19 benar terjadi Di saat Timnas Indonesia U19 berhasil menghajar Timnas Myanmar dengan skor 5-1 Timnas Vietnam dan Thailand malah sengaja bermain santai dengan skor akhir 1-1 Saat itu, Thailand unggul 1-0 lebih dulu lewat aksi Kruk Von Abram pada menit ke-71 Selang 5 menit kemudian, Thailand kebobolan dan Timnas Vietnam berhasil menyamakan kedudukan Lewat gol yang dicetak oleh Huat Van Hang Setelah skor sama kuat 1-1, kedua tim tak ada iktikat dan niat untuk membangun serangan Mereka malah semakin mengendorkan serangan dan tempo permainan Bahkan pemain-pemain Vietnam terlihat lebih banyak memainkan passing bola di area pertahanan mereka Di saat bersamaan, pemain depan Thailand juga enggan melakukan pressing Karena itu, manajer Timnas Indonesia U19, Endri Irawan, marah besar Ia meminta AFF melakukan investigasi Jika terbukti melakukan sepak bola gajah, Endri Irawan meminta AFF untuk mendiskualifikasi Vietnam dan Thailand Endri mengungkapkan, jika Timnas Thailand dan Vietnam bermain tidak saling serang dan mencari gol Kalau mereka sportif dan fireplay, maka keduanya akan saling mencetak gol dan ingin memenangkan pertandingan Tetapi itu tak kelihatan di laga tersebut Itu kabar yang saya dengar dari teman-teman di media Lalu saya berharap investigasi dari AFF untuk laga tersebut Kalau menurut AFF itu fair, silakan lanjut Kalau tidak fair, perlu dipertimbangkan untuk didiskualifikasi kedua tim tersebut Tambah Endri Ketua Umum PSSI, Mohamad Irawan, juga sudah siap melayangkan protes Jika dalam analisis yang dilakukan PSSI hari ini terindikasi ada sepak bola gajah PSSI akan melayangkan protes resmi kepada AFF Selaku Federasi Sepak Bola Asia Tenggara Kami akan membicarakannya terlebih dahulu di PSSI Kami akan menyampaikan kami cukup dirugikan, kata Mohamad Irawan Kami akan mendiskusikannya secara internal besok Kami akan memutar kembali video pertandingan Dan menganalisisnya dengan beberapa pihak Termasuk Direktur Teknik Sebelum memastikan apakah kami akan mengajukan protes Tutup Mohamad Irawan Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.